Linda mengaku hidupnya sangat menderita setelah ikut terseret kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Diketahui di 2016 rekaman suara Linda yang kerasukan arwah Vina viral di media sosial hingga saat ini. Dalam rekaman suara tersebut Linda yang kesurupan membeberkan kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Sejak saat itu Linda mengaku mendapat ancama dari para pelaku kasus Vina. Ancaman mengalir mulai dari BBM, Facebook sampai datang ke rumahnya. Setelah film Vina, sebelum tujuh hari viral, Linda bahkan merasa disudutkan karena diduga kenal dengan otak pelaku. Bahkan Linda mendapat bulian dari netizen yang menuduh dirinya terlibat. Banyak netizen yang meminta Linda diperiksa terkait kasus Vina Cirebon. Rupanya bulian netizen itu membuat Linda stres hingga jatuh sakit. Dijelaskan Linda, dirinya harus dirawat di rumah sakit sejak kasus ini kembali viral. Padahal diakui Linda, dirinya sama sekali tidak memiliki riwayat sakit jantung. Linda yang memiliki anak masih berusia di bawah 5 tahun, Balita, itu pun terpaksa tak bisa menyusui bayinya. Bahkan anak Linda juga akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena tidak terawat oleh ibunya yang sakit. Menurut Linda, dirinya jatuh sakit karena tidak menyangka akan terseret sejauh ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adik dari Pegi Setiawan alias Perong yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu, diperiksa di Mapolres Cirebon, Jawa Barat, pada hari ini Selasa, 28 Mei 2024. Adik Pegi yang diketahui bernama Luciana itu datang dengan didampingi kuasa hukum Pegi, Sugianti Iryani. Luciana hadir di Mapolres Cirebon pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Menurut Sugianti, Luciana hadir untuk memberikan kesaksian yang diharapkan bisa meringankan hukuman Pegi. Luciana menyebut, ke depannya tak menutup kemungkinan akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil oleh polisi. Sugianti menambahkan, ada lima saksi yang disiapkan untuk membuktikan bahwa Pegi bekerja di Bandung saat insiden pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tak hanya itu, Sugianti juga telah membawa bukti slip gaji Pegi di bulan Agustus dan Oktober 2016. Diharapkan slip gaji tersebut bisa membuktikan bahwa saat kejadian Pegi masih bekerja dan berada di Bandung. Terkait tuduhan perubahan identitas menjadi Robi, Sugianti menegaskan tidak ada bukti resmi bahwa Pegi melakukan perubahan identitas tersebut. Menurut Sugianti, nama Robi itu hanya nama gaul yang digunakan Pegi, sehingga teman-temannya kerap memanggilnya dengan Robi. Berdasarkan KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, hingga rapor sekolah Pegi juga semua masih atas nama Pegi Setiawan, bukan Robi. Terima kasih telah menonton! Rumahnya diancam mau dibakar ucil pembunuh Vina, Linda Syok dipaksa jadi saksi, setannya aja panggil. Linda mengungkap ancaman yang diterima setelah suaranya saat kesurupan Vina viral di media sosial. Bahkan Linda juga dipaksa jadi saksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah film Vina, sebelum tujuh hari viral, Linda bahkan merasa disudutkan karena diduga kenal dengan otak pelaku. Bahkan Linda mendapat bulian dari netizen yang menuduh dirinya terlibat. Banyak netizen yang meminta Linda diperiksa terkait kasus Vina Cirebon. Rupanya bulian netizen itu membuat Linda stres hingga jatuh sakit. Aku sakit karena dibuli netizen, mulutnya jahat-jahat banget, kata Linda dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Dijelaskan Linda, dirinya harus dirawat di rumah sakit sejak kasus ini kembali viral. Saya masuk rumah sakit tanggal 10 Mei tiba-tiba difonis jantung, jelas Linda. Padahal diakui Linda, dirinya sama sekali tidak memiliki riwayat sakit jantung. Linda yang memiliki anak masih berusia di bawah 5 tahun, Balita, itu pun terpaksa tak bisa menyusui bayinya. Sampai masuk 5 RS hari, anak mendadak disapih, ungkapnya. Bahkan anak Linda juga akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena tidak terawat oleh ibunya yang sakit. Menurut Linda, dirinya jatuh sakit karena tidak menyangka akan terseret sejauh ini. Sampai turun 8 kg karena pikiran, jelasnya. Apalagi kini Linda harus diperiksa jadi saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu membuat Linda heran kenapa dirinya harus dijadikan saksi. Sebab menurut Linda, dirinya tidak tahu soal kejadian pembunuhan itu. Linda pun berseloroh agar roh yang memasukinya saja sekalian yang dijadikan saksi. Masa orang kesurupan pengen dijadikan saksi? Netizen, setannya aja yang dipanggil suruh diperiksa polisi, kata Linda Gram. Sebab menurut Linda, saat dirinya kerasukan Vina, ia pun tidak sadarkan diri. Aku bukan seperti saksi kunci AEP, mau minta apakah aku, kalau sadar gini saya gak tahu apa-apa, tuturnya. Linda juga menjelaskan kalau dirinya sudah tidak begitu ingat detail yang terjadi 8 tahun lalu. Apalagi mau di BAP sekarang, mau dijadikan saksi sekarang, kan kasus 8 tahun lalu, udah lupa-lupa ingat. Diancam Ucil kepada Deddy Mulyadi, Linda mengaku diancam oleh salah satu terpidana bernama Rifaldi alias Ucil. Diancam, pelaku di dalam, pegang HP, kata Linda. Menurutnya, Ucil menulis di Facebook bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Linda. Ada status gitu, siapa yang ngebuat kita masuk dalam sini katanya bakalan tak bakar rumahnya, itu di statusnya Rifaldi, kata Linda. Bahkan menurut dia, Ucil juga sempat menyinggung sosok AEP. Menyalahkan juga saksi AEP, dari 2016 nama AEP sudah dibawa, katanya. Hal itulah yang kemudian membuat Linda jadi takut. Wajar dong saya takut, kan si Ucil ini tetangga, tahu rumah saya di mana, tahu keluarga saya, ungkap Linda. Kesurupan lagi beberapa hari yang lalu, Linda pun sempat kerasukan lagi arwah Fina. Saat itu, Linda menyinggung seseorang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Finda dan Eki. Sosok itu menurutnya adalah orang dibalik akun MailMail. Namanya bukan MailMail, tapi itu, pelakunya, Fina kan gak kenal, kata Linda. Bahkan Linda meminta pemilik akun MailMail itu agar dimintai keterangan. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin, ikut mukulin, ikut merkosa, kata Linda. Linda mengungkap ancaman yang diterima setelah suaranya saat kesurupan Fina viral di media sosial. Bahkan Linda juga dipaksa jadi saksi atas kasus pembunuhan Fina dan Eki. Setelah film Fina, sebelum tujuh hari viral, Linda bahkan merasa disudutkan karena diduga kenal dengan otak pelaku. Bahkan Linda mendapat bulian dari netizen yang menuduh dirinya terlibat. Banyak netizen yang meminta Linda diperiksa terkait kasus Fina Cirebon. Rupanya bulian netizen itu membuat Linda stres hingga jatuh sakit. Bahkan anak Linda juga akhirnya harus dirawat di rumah sakit karena tidak terawat oleh ibunya yang sakit. Menurut Linda, dirinya jatuh sakit karena tidak menyangka akan terseret sejauh ini. Apalagi kini Linda harus diperiksa jadi saksi terkait kasus pembunuhan Fina dan Eki. Hal itu membuat Linda heran kenapa dirinya harus dijadikan saksi. Sebab menurut Linda, dirinya tidak tahu soal kejadian pembunuhan itu. Linda pun berseloroh agar roh yang memasukinya saja sekalian yang dijadikan saksi. Sebab menurut Linda, saat dirinya kerasukan Fina, ia pun tidak sadarkan diri. Linda juga menjelaskan kalau dirinya sudah tidak begitu ingat detail yang terjadi dalam...